ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya sudah lama long time entertainment tidak mengupload video terbaru tentang seturman ikan karena banyak sekali kegiatan teman-teman ya mungkin sudah satu bulan saya tidak mengupload soal seturman ikan atau tidak nyedrum lagi karena banyak sekali kegiatan saya disini saya ada ini komentar terbaru dan banyak sekali ya komentar komentar terbaru yang belum saya balas dan ini ada komentar terbaru itu 99 paling terbaru itu belum saya balas dan yang lain-lain apalagi banyak sekali ribuan mungkin ya rupiah ribuan komentar itu belum saya balas karena benar-benar waktunya itu gimana ya karena banyak kegiatan saya mengurusi Hai proyek satu lagi proyek ya doakan saja teman-teman semoga proyeknya cepat gold dan long time entertainment cepat kembali lagi nyedrum atau mengulas tentang seturman ikan ini ada komentar terbaru ini dari eh Hai Bang Batrawali Mahoni ini dari mana enggak tahu yang penting ini dari Bang Batrawali Mahoni ini saya mau lihat komentarnya apa komentarnya apa ini isinya saya buka dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Bang Alhamdulillah lihat tayangan dari abang simple banget dan mudah dipahami Hai Bang boleh nggak tanyain full pembuatan seturman ikan nila ya makasih untuk pembuatan seturman ikan nila itu sama aja sebenarnya itu hanya di bagian setting platina sebenarnya teman-teman settingan platina terus suplai akinya hanya memainkan itu saja sebenarnya nggak banyak apa ya maksudnya gulungan itu sama aja intinya anda bikin gulungan intinya itu teman-teman ya saya lanjut lagi tadi ada problem intinya itu hanya di bagian gulungan yang penting sesuai apa yang saya saya arahkan selama ini Hai dan jangan terlalu over lah pama gulungannya sepuluh tiga sub gitu yaudah tiga sub nggak usah offer-offer pengennya dibikin lebih gede seturnya bikin 10 sub itu malah nggak mempan ya teman-teman itu malah nggak mempan malang ngedabul itu berat Hai karena apa karena aki anda ya paling mentok-mentok kalau nggak 32 Ampere 48 Ampere atau enggak 10 Ampere ya paling mentok 100 Ampere lah kalau 100 Ampere yang nggak mungkin lah kalau digendong kalau untuk seturman gendongan kan rata-rata ya paling kuat ya 20 Ampere atau 32 Ampere itu udah berat sekali itu kalau umumnya gendongannya karena suplai itu hanya secuil ya tidak besar-besar amat jadi kalau anda membuatnya gulungannya itu terlalu besar nanti suplai itu malah tidak mencukupi itu istilahnya drop malah yang drop itu akhirnya kalau kalau gulungannya itu dijamin sih bagus semakin besar sebenarnya semakin bagus yang enggak bagus kan akinya gitu akhirnya semakin drop karena tidak mampu mensuplai gulungan gulungan semakin banyak suplainya harus semakin besar harusnya voltase nya kalau masalah Ampere ya tergantung ukuran kawatnya makin besar kawatnya Ampere nya juga semakin besar harusnya yang disuplai makanya kalau bikin untuk ikan nila bagaimana sih sebenarnya itu sama saja eh biasanya saya contohkan kan untuk ikan nila biasanya tiga mili ya tiga mili maksudnya 1,5 mili cuma tiga sub seperti itu itu hanya memainkan settingan platina saja settingan platina dan suplai aginya saja kalau keduanya itu Anda sudah mengerti ya Insya Allah dijamin nila bakalan tumbang ya hanya itu intinya itu untuk Mas Batarawali Mahoni ini dibawahnya ada lagi ini Mas Fadli Suwaib dari mana apa di air tidak nyetrum Bang ini yang khusus setruman ikan ini ya CT dulu saya pernah buat ya Hai iya namanya listrik ya listrik di air itu ya tetap nyetrum teman-teman mau bagaimanapun tetap nyetrum walaupun Hai apa ya serapat mungkin pun akan tetap nyetrum ya kalau di air ya tetap akan nyetrum walaupun dikit-dikit tetap akan nyetrum tapi kan kalau kita safety ya otomatis enggak terlalu menyangat sekali ya kalau safety gitu dibungkus rapat enggak ada yang bocor itu Hai tapi kalau yang sembarangan-sembarangan ya sekalinya term ya bisa loncat kitanya bukannya loncat lagi bisa Hai apa ya tangkurep gitu ya gitu lah ini untuk Mas Fadli penasaran mungkin dia apa di air tidak nyetrum Bang ya tetap nyetrum namanya listrik tetap akan nyetrum ini ada dibawahnya ini berbagi ilmu kusnadi ntar dulu saya lihat semuanya dulu Hai nah biar kelihatan ya Hai nih ada komenannya agak sedikit pedes ini bos bikin konten yang lebih bermanfaat bagi yang nonton Hai kalau cuma gitu biar anak baru lahir biar apa ya akhir bisa bikin penasaran nonton orang ujung-ujungnya yang nonton bikin kecewa gini lubang saya nge-upload kan ini sudah jadinya saya jelaskan ini sudah jadinya jadi ya ini hanya penjelasan-penjelasan itu kan apa ya Hai modifnya seperti itu modelnya bentuknya seperti itu untuk cara pembuatannya ada di video yang lain pokoknya acak-acak lah acak-acak koleksi video saya acak-acak jangan sungkan acak-acak saja enggak papa di acak-acak itu video saya enggak bakalan morat marit enggak bakalan acak-acakan dua acak-acak cariin yang cocok maunya apa itu cari mau bikin platina modifnya bagaimana caranya cari aja karena ini hanya video penjelasan yang ini ya untuk tutorial pembuatnya pembuatannya ada ya kayak gini-gini nyelekit-nyelekit ini enggak papa sih ini biar lebih memperbaiki saya untuk membuat kontennya masalah tapi kalau kau apa komentarnya lebih lagi-lebih lagi biasanya sudah disaring sama YouTube biasanya kalau komentarnya udah melampaui batas itu biasanya YouTube sudah me itu ya memprotek jadi komentar-komentar seperti itu sudah enggak bakalan nongol ke sini itu sudah peraturan dari YouTube jadi kalau ada yang komen aneh-aneh itu biasanya udah di itu ya dihapus sama YouTube sendiri saya enggak ikut dicampur ya enggak tahu menau kita lanjut lagi ini di ada di bawahnya ini di Mas Dewa Hai kalau buat aki tiga berapa SSP berapa lilit bang waduh tiga aki kalau tiga aki agenya 12 volan berarti berapa itu eh 36 vol ya atau enggak memang akhirnya mode parallel atau modi seri kalau di parallel ya sama saja seperti ini enggak perlu di Hai apa ya di otak-atik lagi ya sesuai ini saja arahan ini saja kalau diperlukan ampernya ya tapi kalau untuk diperlukan voltasenya ya dibikin tiga kali lipatnya ini ini kan tadi nya waktu itu waktu itu ini video udah lama sekali saya mungkin berapa tahun ini video Hai jadi kalau yang ini saya buat tipe primer 4sap 4sap apa 3sap ini pokoknya tiga kali lipatnya ini kalau ingat saya 3sap ini kayaknya atau enggak 4sap berarti tiga kalinya itu kalau sampean yang dibutuhkan voltasenya gitu dikalikan tiga saja ini umpama 4sap ya berarti 12sap jadinya gitu kalau buat aki tiga tapi kalau yang but but dibutuhkan ampere enggak perlu enggak usah dirubah-rubah cukup ini saja sudah joss sudah bagus Hai oke Mas Dewa Angga Moga saja jelas kita lanjut lagi dibawah ini ini Mas Agus Mujianto ini nanyanya ke yang ini ya bagian setrum ikan pedisi tanpa PWM setelah ubat tenaga bertambah ini pertanyaannya adu setik berani sangat berani bro itu kalau diadu setik mesin ini akan otomatis berhenti walaupun tanpa eh apa ya namanya rangkaian protek seperti yang memakai PWM itu kan harus pakai rangkaian proteknya kalau ini beda ini tanpa dalam rangkaian pun ini walaupun adu setik dia aman dia aman kekurangannya itu sama kekurangannya hanya enggak bisa tahan air itu aja mau PDC sama maupun ini sama saja kena air langsung door itu saja ini diadu setik mau di diadu setik seharian pun enggak bakalan apa ya terjadi apa-apa ya karena ini nanti akan berhenti otomatis ini saya juga enggak tahu kenapa kok bisa begitu gitu kemungkinan besar sih itu karena bebannya terlampu berat jadi aliran listriknya itu berhenti otomatis dia begitulah kemungkinan bukan kemungkinan ya memang begitu kalau beberapa beban outputnya berat dia otomatis berhenti karena ini kan tidak ada PWM ya teman-teman Hai emas Agus ya ini enggak ada PWM nya ada jadi tidak ada pendongkraknya istilahnya istilahnya tidak ada apa ya istilahnya kalau PWM itu untuk pendongkrak istilahnya dipaksa istilahnya dipaksa ini tidak ada yang memaksa gitu ya kalau dia outputnya kena beban berat otomatis dia akan berhenti sendiri itu kecuali yang memakai PWM kalau dia tidak memakai protek kan dia istilahnya di Hai kerja paksakan gitu kalau yang pakai PWM tidak pakai protek terus outputnya itu diadu atau kena beban berat nah dijamin ini Hai air apa namanya Hai fatnya ini akan dodor-dodor gitu teman-teman itulah penjelasannya karena kalau yang pakai PWM itu istilahnya mesin yang kerja paksa makanya tenaganya itu strong karena di bikin kerja paksa ya walaupun kena beban berat dia tetap lanjut gitu kecuali yang ini ini kalau kena beban berat terlampaui dari tenaganya dia akan langsung berhenti mengaliri listriknya gitu ke output gitu coba sendiri dah pokoknya kalau anda sudah bikin jadi adu setik tempel sekencang-kencang yang perlu bila perlu adu setiknya diikat saja terus di on kan enggak bakal terjadi apa-apa coba saja yaitu jawaban untuk Mas Agus Mujianto ini saya apa namanya Hai membalasin komentar ini mungkin hanya sebeberapa saja ya karena ini banyak sekali kalau saya balesin satu-satu durasinya panjang sekali ini hanya beberapa saja Hai terus ini Hai ini ada yang tanya lagi apa tanya lagi apa ini ada yang berkomentar saya berkali-kali terus dorfetnya apa masalahnya kalau Hai kalau bikin saturnan model PDC seperti ini ya Hai ini mungkin pertanyaan buat yang mana ya yang memakai PWM atau yang tanpa PWM ya Hai kalau untuk yang tanpa PWM dorf terus itu berarti ada yang bermasalah di itu gulungan gulungan saya Hai berarti ada bermasalah di gulungannya enggak mungkin enggak kalau di gulungannya benar Hai dia jarang dor mungkin hanya panas sekali tapi kalau diteruskan juga dor juga sih karena tanpa PWM Hai kalau dorf terus baru dinyalakan dor baru dinyalakan dor nah ini Mas Imam Musab Pak ya Musab Pak Hai moga-moga penjelasan saya ini bisa dipahami ini yang khususnya yang tanpa PWM ya saya jelaskan di yang tanpa PWM Hai itu kemungkinan kok dor terus itu karena itu ceh yang jelas itu ya dari gulungan trafo feritnya itu memang harus benar-benar harus cocok minimal eh sebelum dimasukkan ke mana ke vetnya gulungannya itu sebelum di umpankan ke vetnya lebih baik dites dulu eh trafonya itu bagus di frekuensi berapa saran saya Hai trafonya ini kalau bisa menghasilkan frekuensi antara satu kilohertz sampai enam apa berapa ya sampai 16 kilohertz itu ya bisa sanggup mendapatkan frekuensi satu kilohertz sampai 16 kilohertz saran saya itu ini bikin trafonya kalau bisa ketika dites menghasilkan satu kilohertz sampai eh 15 kilohertz lah sekitaran itu antara itu jangan sampai 20 kilohertz ke atas kalau bisa 15 kilohertz ke bawah gitu 15 kilohertz ke bawah dan maka minimal satu kilohertz di atas satu kilohertz terus di bawah 15 kilohertz ke atas itu wajibnya ya wajib pakai yang itu ya Hai yang menggunakan PWM seperti ini menggunakan PWM karena apa karena yang tanpa PWM ini dia kan tidak ada itu ya pengatur frekuensi ya kalau yang menggunakan PWM kan ada pengatur frekuensinya jadi frekuensinya dia manteng tapi kalau yang tanpa PWM dia tidak ada pengaturan frekuensinya dia frekuensinya bisa tinggi bisa turun tinggi turun tinggi itu jadi tidak stabil sekali tapi kalau untuk menghasilkan listrik dia benar-benar kencang kita bisa lah kalau untuk mencari ikan nila bisa tapi itu frekuensi dari trafonya ini nanti naik turun gitu loh jadi itu akan membuat fatnya cepat membeledos gitu ya seperti itu intinya di gulungan teman-teman kalau yang PDC tanpa PWM itu kok fatnya berdes terus itu intinya di gulungan-gulungannya nggak cocok dijamin berdes terus usahakan gulungannya menghasilkan frekuensi antara satu kilohertz sampai 15 kilohertz itu aja diantaranya itu antara satu kilohertz sampai 15 kilohertz kalau sudah bukan dari frekuensi diantara satu sampai 15 kilohertz udah dijamin acak adul teman-teman ya ya mungkin seperti itulah penjelasannya biar nggak panjang lebar ini kalau saya terusin makin lama teman-teman lama sekali karena yang komen banyak sekali kalau saya balesin lewat ketik-ketikan benar-benar waduh udah ribuan puluhan ribu mungkin wih apa komentar kayak gini ya komentar-komentar seperti ini tuh ribuan puluh ribuan malah atau enggak ratusan ribu mungkin sampai bingung balesin yang mana gitu tak jari saya soalnya ada sepuluh ya teman-teman jari saya ada sepuluh nggak sanggup rasanya balesin gitu salah satu-satu semua dibalesin makanya saya balesin ini saja yang ada ini yang ada ini yang ada di layar ini saya tadi sampai mana ya nah ini yang berdose terus ya ya itu mungkin teman-teman ini yang berdose berdose terus itu pokoknya intinya di trafo kalau yang berdose-berdose itu trafonya kurang matching kurang cocok gitu lah saya lanjut lagi Mas Imam Musapa kita lanjut ke bawah gantian yang lainnya dapat kebagian balesan ini Mas Komangsugi ini nanyain yang setemukan dan platina racikan dari empat spek ini nanyainya mabuz kalau kerennya yang tergulung 7cm atau 5cm berapa sub primernya kawas 1 mili dan sekundernya 9 mili 5cm berapa sub primernya kawas 1 mili 5cm berapa sub primernya kawas 1 mili eh ini pakai kawas 1 mili ya kalau pakai kawas 1 mili 5cm berapa itu 5 sub primernya kawas 1 mili pakai 5 sub teman-teman 5 atau 6 sub terus 0,9 nya pakai itu aja 4 sub udah cukup PS PS semi tapi kalau PS murni kalau PS murni nggak bisa ya walaupun bisa tapi ini kedodoran ini kawas 1 mili ini kedodoran nanganinya 0,9 ini kedodoran jadi kalau mau PS murni ini seumpamanya kawatnya 1 mili Anda pakainya ini 0,5 lah separuhnya dari ini kalau enggak malah 0,4 itu separuhnya dibawahnya lagi malah tapi kan kalau kawat kecil-kecil menurut saya kurang mampan coy kalau mau nyetrum bagus ya sekalian pakai kawat 1,5 mili gitu itu udah dijamin kawat 1,5 1 mili pun juga bisa sebenarnya tapi kalau yang kalau dipakain PS mikan ini pasti akan mengecil nih bawahnya ini sambungannya 1 mili ini yaitu kekurangannya dan nanti akan mengecil lagi makanya kalau pakai kawat 1,5 mili ini Anda bisa pakai kawat ini itu hasilnya lebih joss gitu lebih bagus karena kawat 1,5 mili masih separuhnya ini masih dapat gitu loh nggak terlalu mepet-mepet sekali gitu sparenya kalau untuk kawat ini pakai 1 milinya ini kawat 1 mili 5 sap teman-teman eh mas mas ini mas komang kok teman sih mas komang sugi pakai 1 mili ini 5 sap atau 6 sap terus ininya yang 0,9 nya pakai 4 sap saja kalau PS mi itu ya oke mas komang semoga saja saja dimasukkan kita kebawah dikit nah untuk pasang ntar dulu teman-teman kepencet untuk pasangan jalur kondensor bolak-balik sama kamas sama ini mas kandang rezeki semoga rezeki terus nah ini pertanyaannya untuk pasang jalur kondensor bolak-balik sama kah ya sama saja kalau kondensor bolak-balik sama aja yang penting jangan kabel ketemu bodi bodi ketemu kabel dibulak-balik gitu ya ntar konslet yang penting kabel ketemu kabel semua digabung baru dimasukkan ke rangkaian jalur-jalurnya itu teman-teman oke semoga mengerti mas ini satu lagi ya nambah satu lagi mas ilham aska sok sok jagoku membuat setrum kayak jugus aja ini mungkin ngecen saya ini sok jaguan kali ya sok jagu aja membuat setrum kayak jagu saja gitu ya kan saya juga masih belajar bro kan saya awal membuat channel ini juga sudah saya perlihatkan saya juga masih belajar tapi kan apa ya berbagi ilmu saja ya berbagi ilmu saja walaupun saya juga belum pinter-pinter amat karena saya juga masih belajar masih mencari belum maksudnya fake bangkotnya bangkot tukang setrum itu belum saya bahkan masih ada yang lebih jagu-jago lagi daripada saya banyak makanya ya ini sekedar sharing tadinya ini YouTube saya ini sekedar sharing berbagi ilmu karena saya kan membuat setrum kan iya sedikitnya lumayan lah ikan nila bisa kena gitu ikan lele kena ya otomatis kalau untuk orang yang belum bisa sama sekali ya bermanfaat sekali itu ilmu-ilmu yang sudah saya upload itu bagi orang-orang yang istilahnya baru belajar itu sangat bermanfaat sekali apa ya istilahnya tidak tahu sama sekali tadinya gitu ucuk-ucuk melihat terus nonton terus bikin bisa wah itu sangat bermanfaat sekali bagi mereka gitu ya intinya itulah saya sih nggak jago-jago amat mas serius saya nggak jago-jago amat jadi ya mohon dimaklumi namanya berbagi ilmu ya Hai masa harus nungguin jago dulu atau enggak nungguin bangkot dulu ya keburuknya amat gitu Hai walaupun ilmunya tidak setinggi mungkin tapi kan kalau dibagiin kan lumayan lah tidak mengendap ke diri saya sendiri Hai mungkin ini penutupan Hai apa namanya Hai penutupan video kali ini biar udah lama kayaknya durasinya lama sekali kayaknya ada setengah jam mungkin ya atau satu jam Hai ya mungkin sampai disini teman-teman kita lanjut di episode selanjutnya Hai komen saja nanti saya akan buatkan jawaban seperti ini bila anda menyukai jawaban-jawaban model seperti ini langsung dari video oke kita akhiri saja kita lanjut di episode selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Nengokan 7 8 selamat menikmati